itu lah makanya ketika Islam ini gerak terus lama-lama ketemu bangsa Nusantara dan bangsa Nusantara ketika dapet kesini orang Islam dari Arab sana ini ketemu bangsa yang sedang hebat-hebatnya ketemu bangsa yang lagi kuat-kuat kuatnya punya negara besar namanya Singa negara adidaya, adi kuasa negara yang mampu menaklukkan memulia padahal memulia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina itu ditaklukkan oleh bangsa Nusantara namanya Singa itu bang lima perangnya namanya Runggulawi anak siapa? anak Aryawira Raja orang Madu Madura yang mengatur strategi perang melawan Mongolia orang Madura namanya Aryawira Raja kalian sudah gak ngerti itu makamnya dimana kamu sudah gak ngerti Madura punya orang hebat yang mengatur bagaimana Singa Sari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Mongolia setelah itu Aryawira Raja mengatur berdirinya bangsa besar namanya Majapahit jadi kingmaker-nya Majapahit ada di pulau Madu Madura orang Madura gak ngerti ngerti-ngertinya Sakerah bahwa di tanah ini bersemayam orang yang mampu menyatukan Nusantara yang punya kekuasaan sampai Korea Selatan sampai Madagaskar itu yang ngatur semuanya orang Madura namanya Aryawira Raja anak milenial gak ngerti ini loh makanya malam hari ini saya mau bongkar semuanya biar anak-anak muda tidak kehilangan masa lalu biar tidak menyalahkan siapapun bahwa Islam ketemu bangsa ini ketemu bangsa yang sangat maju bangsa yang sangat besar namanya bangsa Majapahit dan sebelumnya ada bangsa Singa Sari dan orang Madura tidak boleh melupakan yang membuat bangsa yang sebesar itu desainernya ada di pulau Madu Madura gak boleh maka Madura kapan-kapan harus bikin pesta apa festival Aryawira Raja mesti dibuatkan biar gak lupa iya memang pusat kekuasaannya ada di Majapahit, di Mojokerto tapi desainernya ada di Madu di Madura jadi ada King, ada Kingmaker gitu gak ngerti anak-anak mana taunya Aryawira Raja nama terminalisme nah itu aja jangan main-main orang hebat disini yang membuat bangsa ini disegani oleh seluruh dunia mengulia punya kapal yang sanggup mengangkut seribu lima ratus tentara lima ratus kuda kapal yang paling ditakuti sama kapal kereta negara dihajar karena kapal singa sari sanggup mengangkut seribu lima ratus tentara eh dua ribu lima ratus tentara seribu lima ratus kuda kapal besar makanya jangan sekali-sekali kamu dibodohi orang menganggap bangsa ini bangsa kecil bangsa tempe bangsa ini bangsa besar apapun dimiliki oleh bangsa ini orangnya kecil-kecil tapi orangnya kuat-kuat apa yang tidak dimiliki bangsa ini mari kita hitung satu-satu ya orang Cina punya kisah cinta namanya sampai in time orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet orang Arab punya Kais dan Layla orang Nusantara banyak sekali kisah cinta mulai dari ande-ande lumut Panji Asmoro bangun banyak sekali ada Sangkuriang macam-macam banyak kita punya orang Eropa punya laki-laki kuat namanya Samson kita punya Bantung Gondok kita punya Jokor Tole kita punya si pahit lidah apa yang kurang kuat dari bangsa ini sana punya kisah cerita Ibu Tiri yang kejam punya anak Cinderella kita juga punya bawang putih bawang merah orang Eropa punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja kita punya kancil peradaban kita dilihat bisa alat musiknya orang Arab terbuat dari kulit dan kayu namanya terbang alat musiknya orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali kayu dan tali tinggal motong kulit dan kayu tinggal motong kambing tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metallur yang 8 mampu membuat alat musik dari logam gak main-main kita punya senjata yang namanya keris sampai hari ini Jerman kalang kabut ketika berbicara keris karena ujung keris yang lama itu meleleh di suhu 15 ribu derajat nuklir hanya sanggup mengangkat sampai 6 ribu derajat lantas nenek moyang kita sanggup mengangkat 15 ribu derajat api apa saya sudah gak ngerti saya juga gak bisa jawab saya akhirnya jawab itu dulu logamnya dibawa jim ke neraka bawa naik lagi dan peradaban keris hari ini oleh UNESCO diakui empu terbesar di dunia ada di pulau Madu Madura artinya pulau ini pasti menyimpan sejarah masa lalu yang sangat luar biasa makanya jangan lupakan sejarah lalu Madu Madura ini fakta yang ada di lapangan tanya UNESCO peradaban keris di dunia pusatnya sekarang ada di Madu Madura dan satu-satunya empu perempuan ada di pulau Madu Madura saya aja tahu kamu gak ngerti kamu sibuk pilpresi suaranya mari kita pikir satu-satu kita punya bangsa besar lemakanya para ulama ketika datang ke Nusantara gak berani main-main cerita tentang surga yang airnya mengalir diceritakan di Nusantara gak tertarik karena Nusantara dimana-mana air mengalir diceritakan surga itu buah-buahannya banyak Nusantara sudah banyak buah cipluan di sawah banyak diceritakan surga itu minumnya susu orang Nusantara gak terlalu suka minum susu diceritakan surga banyak madu di Nusantara dimana-mana ma madu minumnya arak kalau mau bikin pohon kelapa banyak namanya tua makanya tidak ada cerita pengislaman di Nusantara menggunakan cerita surga karena Nusantara orang yang sudah pikirannya ma maju punya kitab undang-undang besar namanya kitab negara kertagama punya hukum sosial terbaik namanya kitab sutasoma punya universitas terbesar di dunia namanya universitas nalanda lah itu makanya ketika Belanda walaupun 350 tahun ke sini tetap mingga dan bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang bangkit terus bangkit dan bangsa ini semakin lama semakin maju jangan diprovokasi bangsa ini bangsa terburuk bangsa jelek presidennya jelek TNI-nya jelek polrinya jelek mana yang baik selain dirimu kita ini bangsa kuat hari ini jadi jadang-jadang kita hari ini ini sengaja bangsa jelek presidennya jelek ya memang kurus bajunya kodak-kodak begitu itu itulah wajah presiden Indonesia sama mirip kayak orang Madura kurus-kurus ya kita terima ketentuan Allah ya sudah beliau jadi presiden ya sudah kitabnya TNI ya sudah Alhamdulillah ini semua dulu siapa yang bangun kok tiba-tiba semua sekarang menjadi muslim padahal ini negara Hindu terkuat di dunia candi terbesar ada di Nusantara namanya Prambanan candi Hindu candi Buddha terbesar di dunia ada namanya Boro Budur kok tiba-tiba sekarang menjadi bangsa muslim terkuat di dunia masjid terbesar ada di Indonesia terbanyak di Indonesia orang apal Al-Quran terbanyak di Indonesia orang pergi kaji terbanyak di Indonesia orang pengajian terbanyak di Indonesia kok bisa candi mestinya pakai nalar yang canggih kenapa negara Hindu terbesar di dunia tiba-tiba berubah menjadi negara muslim terbesar di dunia apa ini BEM salah BEM bukan ini pekerjaan orang-orang yang hebat yang mampu mendesain bangsa baru namanya bangsa Nusantara butuh social engineering butuh political engineering butuh kedewasaan dalam sikap mengembang misi perubahan di Nusantara dan itu siapa? parawa wali wali itu siapa? wali itu orang-orang yang download programnya Allah 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 terima kasih selamat menikmati